Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Saat ini Badan Wakaf Al-Quran sedang merancang Pelaksanaan proyek air bersih Yang akan dilaksanakan di daerah Kampung Lebak Haur Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor Di Kampung Lebak Haur ini terdapat sekitar 150 kakak Dimana di Kampung Lebak Haur ini Terdapat masalah distribusi air Kalau kita mendengar kata Bogor mungkin tidak kurang akan air Tapi masalahnya adalah distribusi airnya yang tidak bagus Sehingga kita akan membantu mereka untuk mendistribusikan air Agar setiap rumah di Kampung Lebak Haur mendapatkan air bersih Kemarin kita telah men-survey Dimana di Kampung Lebak Haur ini terdapat beberapa mata air Dan ketika kita gabung Alhamdulillah debit airnya kurang lebih sekitar 1,2 liter per detik Nah dari debit ini kita akan tampung di bak utama Yang besarnya sekitar 25 meter kubik Atau sekitar 25 ribuan meter 25 ribuan air Dan disitu nanti akan didistribusikan ke warga Melalui sistem distribusi terbuka Dimana nanti dari bak utama ini Akan didistribusikan ke bak distribusi Dari bak distribusi lalu ke bak pembagi rumah Baru dari bak distribusi rumah inilah Nanti warga mau bisa mencolok Atau bisa mengambil air secara langsung ke rumah mereka masing-masing Perkiraan kita Dari debit 1,2 liter per detik ini Mampu dialirkan ke rumah penduduk Kurang lebih sekitar 0,3 mililiter per detik Jadi kalau dihitung 0,3 mililiter per detik itu Ya selama 1 detik Sekalikan 360 itu akan ketemu Dalam waktu 1 jam Itu akan terkumpul Kira-kira 90 liter air Itu dalam waktu 1 jam Kalau dibiarkan selama 24 Maka bisa dihitung Bagaimana melimpahnya debit air Yang akan dinikmati oleh warga tiap rumahnya Oleh karena itu Kita ingin segera merealisasikan proyek ini Karena warga di kampung Lebak Haur Sudah lama menantikan Pembagian distribusi air ini secara merata Karena mereka sering bentrok Sering berantem Gara-gara distribusi air yang tidak merata Mungkin itu dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh